lu besar-besar sahabatku supirnya nampak besar banget sepertinya sudah masak ini sahabatku ya Hai saya buat semua berjumpa lagi dengan saya hari ini saya akan masak lemak cili api ketam Mari kita lihat Saya ada ketan dalam 1 kg Lumayan agak besar ketannya Segar-segar Dan rempahnya saya menggunakan Bawang merah Bawang putih Kunyit hidup dan sedikit halia Saya sudah potong semua ya sahabatku Dan jeli api Dua batang serai Sedikit daun kunyit Dan asam keping Serta santan Santan ini santan segar sahabat biasa Saya simpan dalam peti sejuk jadi di beku Oke langkah pertama Saya akan blender Rempahnya dulu Masukkan air Oke kita blender Selamat menikmati Oke rempah pun sudah halus Terus masukkan Dalam kuali sahabat biasa Buka api Masukkan air Terus masukkan santannya Ini sahabatnya sahabatku ya Biar dicair Dan tambahkan air Dia gak usah ditumis sahabatku Terus masuk seperti ini saja Terus masukkan serainya Dan daun kunyit Saya akan bintar dulu Nah bintar seperti ini Dan terus masukkan asam kepingnya Oke sahabatku Santannya pun sudah pecah Sudah cair dan kuahnya sudah mendidih Boleh terus dimasukkan ketangnya Terus masuk seperti ini saja sahabatku Kalau yang suka dipotong Ya boleh dipotong belah dua Tapi saya suka seperti ini saja Senang Masak ini simple saja sahabatku ya Simple dan rasanya memang sedap Adik-adikku di luar sana Yang ingin belajar memasak Boleh ikuti cara-cara saya Insya Allah sedap Pasti sedap Oke ketamnya sudah masuk Saya masukkan garamnya Garamnya secukup rasa ya Ikut selera kita Banyak mana kita masak Dan Ajinamoto Saya tak bubuk gula ya sahabatku Kalau sahabatku mau dipubuk gula Boleh juga Tapi Sebab ketamnya ini sudah manis Jadi saya tak bubuk gula Nah ini dia Tuh kelihatannya ketamnya Cepat sekali masaknya Sertap airnya sudah panas ya sahabatku Kuahnya sudah mendidih Jadi cepat Sahabatku yang suka santannya kental Boleh ditambahkan santan lagi ya sahabatku Airnya dikurangi sedikit Nah santannya bagi kental Sebab saya tak suka kental sangat ya Saya maunya santannya agak sedikit cair-cair Kebanyakan orang suka santannya itu yang sangat kental Memang enak sih sangat kental Tapi Kalau saya sih cepat Cepat muak Suka yang cair-cair seperti ini Sedap ini sahabatku Sedap ini sahabatku Wow Ini namanya Masak lemak ciliapi Alah kuala lumpur Masak lemak ciliapi ketam Alah kuala lumpur Ini kalau di Indonesia dipanggil kepiting Ada orang panggil rajungan Kalau disini dipanggil ini ketam Gede-gede-gede ya sahabatku Besar-besar Wah mantap sekali Ini satu ekornya 250 gram ini sahabatku Empat ekor ini satu kilo Lumayan sih Lumayan sih gedenya Terima kasih lu besar-besar sahabatku sopirnya nampak besar banget sepertinya sudah masak ini sahabatku ya dan tidak ada ini 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 itu ini 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 Oke sahabatku Masak hari ini sudah selesai Ketamnya pun sudah masak Sudah boleh saya tutupkan api Saya tutup api Oke sahabatku Jumpa lagi di video-video saya yang akan datang Sahabatku di luar sana Yang belum berteman dengan saya Tekan tombol saksian di bawah situ Dan tekan loncengnya sampai berbunyi Terima kasih Jumpa lagi